Lah adek lu cewek cowok? Cewek Nah kalo adek lu ngikutin jejak lu gimana? Pasangannya anak muda, bapak-bapak, om, om, atau kakek-kakek Fevan gitu, terus kok seneng banget ya ketika gua ngelakuin itu gua seneng gitu Diliatin orang gitu, kan banyak orang kan diliatin Dan kayak pada saat itu kan ada cewek juga kayak gitu tuh Berlomba-lomba, mengekspresikan, ekspresi siapakah yang paling... Terima kasih telah menonton! Emang biasanya dikasih duit berapa sama pasangan? Pasangan perpulan Pasangannya punggung loh, pasangannya anak muda, bapak-bapak, om, om, atau kakek-kakek Anak muda Anak muda emang suka kasih duit? Ada lah, semi-semi Biasanya berapa tuh kasih duit? Sebulan Oh lumayan juga ya? Tapi udah ga ada, semenjak corona sepi lah Sepi, karena tidak boleh tekan sosial distansi, ga boleh bersentuhan apalagi sentuhan Iya Tapi sekarang berarti sepi dong nih? Sepi, udah ga ada Ga ada job Ga ada Tapi coba idealnya kayak gimana? Good looking sebenernya ga terlalu gimana Ga terlalu tinggi Terus ga salah kulit sih ya, bebas lah ya Bebas Yang penting dompetnya tebal, ga pelit Terus mau aja diajak Ngapain pun Ngapain pun Si Bay pernah sama, sorry ya, orang kulit hitam Kan katanya kalo udah pernah sama kulit hitam kan kayak If you try If you try with Apa namanya? Black Katanya you will never go back If you try with apa sih? Interasional Black purse, apa gitu? Kayak gitu-gitu lah Gua jadi lupa gara-gara Gua jadi lupa gara-gara Wih, kejujuran banget sih Gua jadinya sepi gila sendiri, cuy Gua mau boho Tapi lu pernah? Pernah tapi ga masuk Terus Gua pikir Dia seperti Meme-nya dimasukin dua titik gitu Kalo di sini satu, di sini satu udah Gua belum loh Padahal gua nakal loh Tapi mungkin nakalnya gua beda kali jalurnya ya Kalo ini mungkin jalur apa ya? Jalur s***** Jalur s***** Jalur s***** S***** yang membawa penikmatan cuy Nih Pengalaman terburuk lu saat lu melakukan s***** Itu apa? Bocor Gak tau nih Gak tau kayak c*****nya selalu tajem kan Terus? Yaudah gua mah s***** aja Engga Orang-orang kan bisa paniknya Gua s***** aja Tapi lu selalu berhubungan dengan pake Cocok nih berarti Sama yang depannya G Ya Terus lagi diundang Mau gua kenalin engga? Siapa? Terus ada lagi gara Engga sih engga Terus ada konflik Orang terdekat gak Dengan image Kamu yang kayak begini sekarang? Konflik orang terdekat Gak ada sih Karena Aku bilang Kalo mau terima aku Boleh Kalo nggak Gak apa-apa Karena memang Ini diri aku ya Yang mau aku lakuin seperti ini Ya udah gitu Sejak apa sih lu punya pikiran kaya begitu? Maksudnya I mean like 21 itu kan Ya untuk ukuran gua sih sebenernya sudah dewasa ya Tapi pikiran Cara berpikir lu tuh menurut gua Di atas rata-rata orang-orang dewasa pada umumnya gitu kan Maksudnya lu terlalu open-minded banget gitu Terus sejak apa sih lu punya pikiran kaya begitu? Karena dulu gimana ya Sama temen-temen tuh sering Kayak dibully diapain gitu sama temen-temen ya Oh lu faktor bullying juga Iya jadi Aku tuh merasa kayak Sampai aku ketemu satu orang bilang Lu bisa nggak sih jadi diri lu sendiri tanpa lu harus mikirin omongan orang lain Dan akhirnya aku dari waktu SMP Nekanin ke diri aku sendiri Lu nggak boleh ngedanggerin omongan orang lain yang buat hati lu sakit hati gitu Mending udah bebas aja Lu mau dia mau terima lu silahkan Gak juga ya udah gapapa gitu Gak masalah Yang penting lu selagi lu gak minta duit ke dia Gak minta makan gak ngemis-ngemis ke dia Ya udah Gak masalah ya Iya Tapi Bo, maksud gue dengan image lain seperti sekarang Apakah ada laki-laki yang mau serius sama Tentu ada dong pasti Ada ya Yang penting Tapi kan maksud gue gini loh Indonesia ini sama luar negeri itu bertolak belakang banget ya Betul Kalau kita kan negaranya kan lebih ke timur-timuran Benar benar Jadi kayaknya kalau untuk mendengar satu cerita yang terlalu tabu dibicarakan dengan gampang Biasanya mereka akan mengandari timen seseorang Betul Ya udah sering sih kayak gitu Jadi ya balik lagi ke dirinya sendiri Lebih cuek aja sih Karena ada penyebab akibat ya udah Ambil sisi positif dan negatif aja Badan balayang sawan gitu aja sih Iya 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 Nah terus lu kira-kira ada rencana mau nikah muda gak sih? Kan lu kan bandel banget nih Menurut gua nih Lu tuh bandel banget Tapi ya balik ke diri masing-masing ya Maksud gua dengan gua umur 34 tahun di tahun ini aja Gua gak pernah yang namanya rasain s**t party gitu kayak apa itu Itu pun waktu itu aku tuh diajak-ajak temen-temen Tapi awalnya lu risih gak sih? Waktu amanya risih Tapi lama-kelamaan, oh anjir hemat-hemat gitu Terus kok seneng banget ya ketika gua ngelakuin itu gua seneng gitu Diliatin orang gitu, kan banyak orang kan? Iya, dan kayak pada saat itu kan ada cewek juga kayak gitu tuh Berlomba-lomba, mengekspresikan Ekspresi siapakah yang paling Tapi lu pengen nikah muda gak sih? Ada rencana mau nikah gak? Enggak ada, nikah muda Oh belum ada yang mau rencana nikah dalam waktu dekat? Iya, karena mama bilang kalo kamu mau nikah Dengert yaudah sih nikah aja Tapi aku gak mau, karena kan aku anak pertama nih Aku masih punya tanggung jawab untuk membantu orang tua sendiri Lah adek lu cewek cowok? Cewek Nah kalo adek lu ngikutin jejak lu gimana? Tidak mungkin Soalnya tomboy dia Oh Jadi dia sifatnya tuh bertolak belakang sama aku Dari segi penampilan aku tuh beda jauh Awaisi Nah ada hal yang belum kesampaian yang belum lu lakukan? Apa ya? Apa ya? Gak ada kayaknya Masa gak ada? Lihat biasa Mungkin ngerasain Mungkin melakukan hubungan sama perempuan kali? Kayak gue gak mau deh kalo itu Kenapa? Kayak belum mau Karena Apa ya? Ada banyak denger dari temen-temen juga Dan gak tertarik sama sekali Oh denger-denger apa tuh? Sama temen-temen You know lah Kayak lu sama cewek Dan dengan cewek Kayak cewek-ceweknya tuh Feminim-feminim Ada yang feminim sama yang Menjadi laki-laki kayak gitu Itu kan saling gimana gitu kan? Saling gimana? Gak tau Ike Itu kan tadi cuma colok-colok tangan doang mana enak Gak juga Gak juga Nah kalo Indo kayak begitu lah Kalo orang lu ada terima Enggak Enggak ada yang dingin-dingin juga Permintaan itu sesuai request Nah pertanyaannya dianya bisa Enggak Tapi pengen cobain gak dalam Pernah masuk ke *** lo gak? Hmmmm Pernah sedikit kali ya Dikamaran sedikit Iya 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 Pernah linking itu? Mimmi? Enggak belum pernah Oh belum pernah Tapi kepengen gak? Enggak Oh oke oke Nah Ada gak public figure yang coba untuk deketin lo? Selamat DM Gua seneng banget kalo yang kayak gini tuh Gua seneng gua usipin orang Ya apa? Ada? Ada Siapa? Oh gak tau Gak tau Sama siapa sih? Prama-prama gitu lah gue Terus ada siapa lagi tuh? Itu di Instagram pertama semua Centang-centang biru semua Terus siapa lagi ya? Ada lah beberapa tuh gue Yang nama besar ada gak? Yang nama besar deh Itu mah gak ada yang terkenal Nama-nama besar siapa ya? Ada satu Lupa gue Siapa? Siapa ya? Gak tau Lupa kayaknya Terus kalo ketemu in person Ketemuan Bener-bener ketemuan kayak gini Belom? Udah pernah Tapi dia bikin gue ilfil Tadi gue mau unboxing Jadi gak jadi Iya Bikin ilfilnya? Ilfilnya tuh Dia tuh kayak sosok Kalo Kak Niki kan ketemu kita-kita Say hi gitu kan Baik gitu Kalo dia tuh sampe gak mau ketemu sama siapapun Orang Gak mau say hi Gak mau apa Kayak dia tuh sombong tersendiri Apa ya? Dibilangnya kan Sindrom kali ya Star Sindrom Star Sindrom gitu Merasa dirinya tuh paling High Gitu atau apa Gua aja gak kenal Aku gak suka gitu Ong Gak tau Walaupun dia artis Gimanapun dia artis Kalo dia menunjukkan sifat seperti itu Aku gak suka Oke oke Tapi ada gak nih artis cowok Indonesia yang jadi fantasi lo? Gak ada Cowok Indonesia Cowok artis Indonesia banyak loh Masa gak ada satupun yang jadi fantasi lo? Gak ada Badan-badannya kayak kurang mas Loh badan yang bagus juga ada Gua gak pernah nonton TV kali ya Artis-artis ini gua gak tau Sukanya nonton apa? Coba lu punya ada? Di handphone lu ada video atau apa gak? Gak ada Sama sekali Gua liat gua doang Gua doang gua liat Adanya di handphone yang satunya Tapi handphone satunya itu hilang Aduh Tau gak ada yang sempat waktu itu Kayak handphone ku ini lah Terus aku ada banyak video Aku sama orang-orang gitu kan Terus dia ngecat dong Disini banyak video ini Handphone nya gimana Mau ditembus atau engga Gua bodo amat ya Mau ditembus atau engga Bodo amat mau sebar juga Bodo amat gue Akhirnya yaudah Aku lepasin aja bodo amat Oh gitu Jadi videonya tersimpan di handphone itu semua Disini kalo yang disini gak ada? Gak ada Baru Oh baru Iya iya Tapi lu pernah jadi simpenan gak sih? Simpenan Dulu Jatuhnya bukan simpenan kali ya Dulu kan aku pacaran sama bule Sampai dikasih rumah Vila Mobil Semuanya aku tinggalin gitu Karena Waktu putus aku kan mau diajak married Namanya anak kecil mungkin ya Boleh siap Akhirnya aku bilang Aku gak mau Aku bilang Apalagi aku bisa tinggal di luar negeri Aku gak mau jauh sama orang tua Makanya aku tolak dan putus Akhirnya barang-barang semua Walaupun itu atas nama aku Sampai sekarang aku masih ada disana Atas nama aku aku kembaliin semua ke dia Silahkan ambil lagi Aku gak perlu Karena aku orangnya agak tau diri sih Kenapa gak diambil? Gak diambil karena dulu mungkin masih bodoh Kalian masih kayak anak kecil berpikiran Yaudah lah gue masih bisa kesenak kesini cari lagi Oh Nah terus ada gak hal lain yang lo mau lakuin selain Hal lain? Mau lah Ngebahagiain orang tua lah Tentunya pertama Terus Pengen ngebahagiain diri sendiri juga sih Sudah sih dua itu aja sih Penghasilan lo dari mana sih banyaknya? Dari Youtube lo mana sih? Dari Instagram Terus kalo Instagram-nya di bandit gimana tuh? Nah itu kecewa sedih sih Karena orang-orang kayak gitu Tapi udah diurus? Belum Kemarin tuh aku udah coba kirim ke ajukan banding ya Ajukan banding Instagram tapi belum ada respon Itu kalo kayak gitu harus setiap hari ngajuin bandingnya? Iya kemarin kan baru kemarin Terus sekarang aku mau ajuin banding lagi terus aku mau ke kator Instagram besok Kator Instagram gak ada di Indonesia Gak ada Katanya ada di Indonesia Gak ada kan? Oh gak ada Dan lo gak akan bisa diterima Oh iya sih Sesuai avoidment Gak akan bisa Makanya aku bilang gini Udah deh aku bilang ke koko kan Kalo memang udah gak bisa dibuka yaudahlah gue ikhlasin aja aku mulai Dan gue bikin lagi yang baru Dengan gue collab lagi kesana-sini untuk naikin-naikin gue lagi Aku orangnya lebih kayak gitu Ya kalo ikhlas dibilang ikhlas juga engga Kalo kecewa juga dibilang iya Gitu Kesel aja caput aja gitu Karena kan aku cari uang disitu juga Gara-gara Instagram aku takedown Aku cancel semua sama job-job Kayak bisa aja Udah masuk Terus kayak photoshoot kan sekarang emang masih sepi Tapi udah ada lah yang masuk beberapa gitu kan Jadi sedih sih Makanya kalian tuh jahat banget sama gue gitu Eh bisa balik kok Yang penting bandingnya tiap hari Iya bisa Pasti bisa Nah sebenernya lo tuh pengen punya karil tuh yang seperti apa sih kalo lo mau jadi pemain artis Itu kan di luar negeri adanya Di sini gak mungkin Pengennya jadi selebgram sih Selebgram? Selebgram yang kayak gimana? Selebgram mungkin... Kan sekarang kontennya Pengen lebih ke edukasi Terus bisa kasih yang baik-baik lah Ada negatif pada positifnya juga Ada gak selebgram yang lo benci? Yang benci? Yang lo gak suka? Ih apa sih? Ada Siapa? Itu yang kemarin bikin apa sih? Apa sih yang... Apa? Kata-kata itu loh Siapa? 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 Iya itu gue jijik banget suka Oh dia Selain dia Selain dia... Kayaknya gak... Yang cewek? Cewek Cewek gak ada malah aku suka banget Aku suka sama mereka itu gara-gara mungkin dari foto, cara foto Katanya kan kalau foto banyak gak pake filter Iya sih Gak liat aslinya Aslinya bu... Gagas cu Gagas cu Lu pengen jadi artis gak? Pengen Pengen jadi artis apa? Artis apa aja sih yang masuk loh gue Ya apa? Artis apa ya? Artis film masuk gak? Gagak... Artis yang... Gagak aja artis Artis apa ya? Artis apa mau dimasukkan gak sih? Gagak masuk Gagak masuk Lu bisu kalo ditanya gue jadi artis apa ya? Artis kan banyak, ada komedian Presenter Ada presenter Pengennya kayak... Komedian sih Bawa berita Gak masuk ya tuh bawa berita Bisa jadi kalo lu ada otaknya Lu termasuk pinter gak? Gaudah Oh yaudah, lupain Lupain, lupain, lupain Gua jujur banget, sumpah P***** terbesar yang pernah masuk ke p***** lu Ukuran Gua gak hafal ukuran, Kak Kira-kira pake tangan gitu Terbesar dan terpanjang Semikrofon ini gak? Iya dong Segitu Ada gede lagi? Atau segitu cukup? Gak muat kaya yang gede-gede lagi Yang si aplikasi aja juga gak muat Gua sakit-sakit gua bengek-bengek kaya Umpuknya Oke lah kalo gitu, Cikibay Terima kasih lu udah mau jujur di vlog gue ini Terima kasih gua appreciate banget Karena gak semua orang bisa... Apa yang gua tanyakan, dia bisa dengan gampang untuk menjawab Tapi gua salut lah, maksudkan dengan keberanian lu Umur 21 tahun, masih muda Masih banyak yang bisa lu lakukan Ya, jadi jangan yang negatifnya aja bener Iya, bener Dia harus ada positif Jadi biar seimbang Iya, seimbang lah positif-negatif harus ada Karena hidup pun kalo yang lurus-lurus juga gak seru Gak seru, gak seru banget Apalagi harus kaya gini, kaya gitu Bener, nanti kalo lu pas... Gua titip satu ya, tulang bawa iam Gua pengen tau deh kayak mana, Nella kalo begitu Cikibay, terima kasih banyak khusus buat Cikibay ya Iya Itu aja sih lah Pokoknya apapun yang menurut lu happy untuk hidup lu sendiri lakukan Iya, betul Ya, tapi tidak merugikan orang lain Betul Baiklah kalo begitu, nanti kita akan lagi... Eh, kita akan ajak lagi beberapa bintang tamu-bintang tamu Pemar satu bangsa yang lebih gokil Dan mudah-mudahan ada yang bisa berkata jujur ya Makanya jangan lupa subscribe, komen, dan like Eh, like Dan likes Dan likes ya Konten Youtube gua Krejenikmirl Dan jangan lupa follow instagramnya Cibaby underscore posong dua Tuh, yang lama udah di band Iya, follow jangan lupa Jangan kalian report-report lagi ya Iya, iya, iya Oke deh kalo begitu, sampai ketemu lagi Bye-bye Bye 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 Bye